Untuk penggunaan aplikasi ini pada cafe, penggunaannya cukup gampang, tidak terlalu sulit. Kita cukup input di master file item. Kita input dulu nama-nama barang yang kita jual, misalnya strawberry, orange juice, mie goreng spesial, segala macam. Kita input di sini menu-menunya. Setelah ke input, kita masukkan harganya itu per piring berapa, per gelas berapa, dan segala macam. Setelah kita input begini, kita cukup masuk ke bagian penjualan. Di sini penjualan. Di penjualan ini, dia akan mode standby. Jadi kita tinggal pilih, misalnya kita tekan tombol F2. Meja mana yang mau pesan? Kita tinggal pilih, misalnya meja ke-6. Meja ke-6 muncul di sini. Meja ke-6 mau pesan apa? Kita tekan F6, kita nyari, misalnya dia pesan orange juice. Sudah, harganya berapa? Masuk list. Sudah, tentu mereka belum melakukan pembayaran. Kita hold dulu, tidak masalah. Kita tekan F2 lagi. Misalnya meja ke-3 yang pesannya. Kita tinggal masuk meja ke-3. Kita masukkan di sini. Kita pilih, misalnya pesannya poker sweet. Sudah, selesai. Misalnya meja ke-6 mau bayar, kita langsung pilih F2. Kita pilih meja ke-6. Nah, kita klik dua kali. Ini meja ke-6. Mobil, kita tekan tombol F10. Nah, ini misalkan customer kita bayar, dia bayar Rp20.000. Nanti tinggal kembali saja. Kembaliannya berapa? Mau cetak nota atau tidak? Jadi, kembaliannya Rp10.000. Tidak terlalu sulit penggunaannya. Jadi, kalau ada meja lagi, kita tinggal tekan F2 dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita menuju ke arah laporan. Di laporan di sini, kita bisa banyak sekali yang bisa kita lihat. Salah satu contohnya itu, kita bisa lihat total penjualan barang apa saja yang terjual. Jadi, di sini kita tahu untuk orange juice terjual berapa gelas. Untuk mie goreng spesial berapa piring. Jadi, di sini bisa kelihatan. Lalu, kita juga bisa analisa per jam. Jadi, kita pilih dulu periode-nya itu dalam satu tahun, dalam satu bulan. Kita tahu kalau pada tanggal-tanggal sekian itu jam-jam sekian sibuknya. Jadi, ini sangat memudah sekali untuk kita analisa. Dan sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur dan fasilitas yang ada di dalam aplikasi kita. Jadi, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang berminat bisa menghubungi reseller kami ataupun trainer kami. Nanti nanti mereka akan menjelaskan. Bapak bisa bertanya langsung. Misalnya, bapak butuhnya ini. Ada tidak dari aplikasi kita ini? Nah, nanti bisa berkomunikasi secara langsung. Jadi, bisa mempelajarinya lebih banyak. Jadi, jangan sungkan silakan menghubungi ke reseller dan trainer kami.